Wow right guys welcome back to the president's ya Oke guys nah kira-kira masuk ke final bracket di mana-mana kita tidak keperlawan alas GPS tim yang bisa kita bilang adalah tim yang sangat-sangat paling kuat dari Filipina ya guys ya ini bener-bener masih pagi banget sih guys gua ngantuk banget sih gue sambil ngabisin makanan dulu ya guys ya tapi satu hal itu lebih kuat di atasnya pertama ini gue sambil ngabisin makanan dulu ya biar gue bertenaga guys oke udah kenahu aja dari finn ditarik ini memberikan informasi CD traffic RRQ bagus ya ada Franco ada Xavier yang tidak perlu diragukan lagi ya untuk kuknya dan kali ini mencoba untuk membuka vision terlebih dahulu waduh maksudnya begitu saja terkenastan astaga guys ke tangan seorang aqua ranger mas kacau juga cok modal lilia sama atas aku mati fitnya cok Bruno dia ingin memantapkan diri untuk sustain di arah satu buah lening goldnya dia ingin mempressure dengan Albert RGPS sih ya sih kalau misalnya kombonya kena semua ya guys ini gila banget nice banget Albert dapat ke arah atas masih mau lebih rotasi yang dilakukan mencoba untuk membantu menuju ke arah seorang aqua memiliki satu Black juice barebar pantain semuanya burd pantai bat aduh dikit lagi aku akhirnya kudanya mati ya guys ya Aduh, mati gak itu? Nice banget, bergila coy Aduh, R7-nya mati loh Astaga, co Ini Esmeraldanya si Nuts ini gila juga nih kayaknya nih guys Dia kayaknya bakal jadi lawan yang cukup seimbang buat R7-nya guys ya Karena setau gue itu Esmeraldanya si Nuts itu Winnet-nya masih 100% ya guys ya Aduh, diangkat lagi finnya guys Wah gila, Frankonya fin gak dikasih di maen dahi 0-3-0 anjing Tapi memang bener guys Atlas itu counter dari Franco guys sebenernya Jadi bukannya buat ngeblok tariknya Franco atau apa Tapi memang buat ngebunuh Frankonya tuh di awal gitu ya guys ya Nah, kalau kalian sadar di MPL Ada beberapa kali momen fin seperti itu Di early dia ditumbangin banyak Tapi memang itu bukan hanya tanpa alasan Distraction yang dilakukan Apabila terperangkap lagi fin gak bisa Kamana-mana Wah gila co, kacau banget fin udah 0-4 Udah mati 4 kali lagi Itu mati tuh Udah mati ya sih Aduh, gak dipaksa guys sama Albert Wagi Waduh, kacau guys Berarti tumpangkan pertukaran yang tidak adil Iya, harus kehilangan dua pemain dari Araki Hoshi Dan riset lagi Guys, itu atlasnya ya guys ya Beneran jago banget sih Itu guys Araki beneran-bener dikontrol sama dia Terutama finnya ya Mencoba untuk mengejar Tapi ketika dia tahu Udah ada info Dia mau ngekaitnya datang dari Aramid Mau gak mau dia harus mundur ngeback up playnya Iya, iya, iya Jadi posisi ring tadi udah sedikit kalah Cuman untuk tertung Setupnya liat Ini akan lebih ke arah-energi Tapi gimana guys Tentu Nice, nice Dapet tertarum Lumayan lagi guys ya Dan ini membuat semua netral lagi Mudur dapat kalian semua Jangan lupa untuk Logitasi NRK kalah netral seribu lebih ya Sampai tanggal 13 Yang anda selesaikan quest Untuk mengklaim transformer pass Dan gunakan transformer pass Untuk melakukan peralda Dan kita lihat disini Gold turret dibotakin sama Esmeralda Ya guys ya Aduh, kacau ini Clay dengan Lilia Cuman perbedaan Dan nyari movement speed Dan juga magic power juga Cuman itu ya Dari magic shop Dan juga Emblem pertamanya Cuman Skyler dengan support emblem Sebenernya disini Clay pake Xavier Pake Perlu diperhatikan Memang di awal-awal ini Pake apa namanya guys Pake sprint ship Resiko banget gila Mungkin masuk mid game Setelah 2 item Tentunya Ini Clay bisa diincar terus Sama Adflash nya ini Masuk ke mid Nyari-nyari fight Yang satu Hybrid ini Regen Ya kan Dia disisi sebelah kan Demon kite Sama Albert ini sama Mereka ingin Mereka ingin mengincar Ke arah Satu buah farming yang cepat Mereka Dari mulai Attack speed Sama dia Ngambilin tadi Ke arah Damage to hero Eh damage to jungle Dia gak mau nunggu Gak mau buru-buru Tapi dia pengen ini Memantapkan Dia Farming Damage Aduh skylar langsung Ilang Tapi emang Emang si pasi wanita Ini juga mati Bantai-bantai Like nya Bantai nice banget Dua tukar satu Gak apa-apa Lihat Di follow up Begitu saja Cukup cepat Oleh seorang Demon kan R7 Untungnya masih ada Satu buah Fli kerebakan Demon kait mundur Kara bottom line Aduh demon kita Itu kontil juga Ya guys ya Potasinya cepat banget Dia cok Loke Albert Dia ini Kalau main link Ini lawan yang Sangat kuat sih Kalau buat RRQ Kalau gue bilang RRQ ini Gak bakal Dapat main semudah Sih buat lawan dia Waduh Siapa tuh Diangkat skylernya Nice banget Nice NICE Banyak resource Aduh Gak dapet Tai Nggak Belum bisa Untuk menarik Namun Hanya puas Dengan satu Pemain yang bisa Tumbangan Yaitu Light Karena mereka Tau Ini udah Nggak ada Farah link Dari light Tapi yang mereka Dapatkan kali ini Adalah Turtle Turtle Dari Nggak Nggak Makanan Gue Dikit lagi Baru Habis Guys tapi Skyler kaya loh guys nice banget anjir dan network juga masih sama lah ini guys masih seimbang ini buat kalian yang gak tau juga RSG PH ini juara MSG Filipina ya guys ya dan untungnya masih ada knife or knife untuk menghindari satu buah Fatal Link Downing Light membuka semua mata dari tim RSG PH kali ini mereka berkumpul menjadi satu di sisi sebelah kanan aku bisa lihat ini RSG PH mungkin menjadi mungkin aku gak nge-case-in dia dari awal tapi ini dia salah satu matchnya dia yang tidak terlalu agresif loh oh tapi kadang-kadang mulai lagi Fatal Link bersegmat sukonek dan bahkan terkena sedikit gila guys benar-benar guys itu Finn diinjar terus-terusan ya guys ya udah habis akal cowok itu di atlas tololnya itu anjing-anjing R7-nya mati ya aduh sayang baco waduh mati dua guys satu tukar dua lagi enggak worth it dari tadi petukarannya ya sesekali doang ya worth it kita bakal lihat dimana light hanya untuk mengganggu pergerakan dan Albert tidak boleh bisa dikembangkan kembali karena ini udah mulai masukin menit fase yang menuju karamensi 10 ya sebetulnya akan menuju karawat dan ingat butuh high ground defensive butuh orang yang bisa kelihatan cepat selain klip ini ada di tangan Albert setuju setuju dan mungkin Skylar kalau misalkan ngomongin ke arahan kliring lainnya ya cuman untuk sekarang masuknya by the way bahkan Lord sudah bersih sekitar sama si emansipasi wanita si imbang ya guys ya clear wave jangan lupa terutama untuk offline offline ya dan kalau mau jadi teamfight itu harus dilihat dari skillnya dulu nih kemungkinan Aqua sebagai Lilia ini enggak ada purify dia akan lebih bermain lebih pasti begitu juga dengan light flikernya masih kudel dan kalau di sebelah sisi lain lagi nunggu finn dengan flikernya untuk kalau ngomongin item lihat benedetanya build ke arah tank yes ayo finn belum ngauh ini finn kasihan banget sih ninja atlas mulu dai dimana dia menuju karam full damage tapi ini adalah momentum untuk Skylar nanti akan berhina Skylar ada diri ada V disana belum nice nice banget nice banget nice banget atasnya digigit langsung guys finn gak tahu ya guysnya kalau dia pasti bakal langsung diangkat guys atasnya nice banget anjir untuk menumbangkan nuts tapi di sisi kali ini mereka bakal lebih objektif streaming dengan kehilangan satu buah light dan butuh ayo kena hook dong hook dong nice banget akhirnya coy ayo Lord dulu Lord dulu sekarang langsung Lord 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 ayo semangat 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 awas ada atas sama ada link co ada atas ada link adu untuk Albert dapet anjing waduh bantai semuanya berbantai semuanya berbantai semuanya berbantai semuanya berbantai nice nice dua mati aja ya mereka gak bisa memaksakan lagi dan bahkan dengan Lord yang jatuh ke tangan RRQ Hoshi ini bener-bener menjadi keuntungan yang cukup besar untuk RRQ Hoshi dan Girmas yes dan liat Skylar still survive dan kita bakal liat replaynya go nih yes ini kalau liat replaynya liat oke guys kan gue udah habis nih nice banget guys permainan RRQ guys untuk melakukan engage lebih dan mendapatkan lagi satu member lagi ini liat Aron Ho Daivin sangat menentukan untuk posisi kali ini karena liat olig like kayak dibuka aduh karat semua itu guys buat dia macam cukup tinggi sangat-sangat tapi Lord yang langsung kena clear ya guys ya gapapalah oke awas-awas-awas aduh R7 aja ke darah angkat guys oh tapi R7 keras banget anjing aduh tapi kita liat itu demon kitinya itu langsung ngincer ke arah belakang gantai awas R7 radanya awas Skylar nice banget oh kita udah kelar makan ya guys kita udah bertenaga libido gua udah tinggi ya guys luar biasa ini coy iya iya sebenernya tapi yang itu adalah bagus fast respon sebenernya satu orang Skylar kalau tidak ada fast respon dari Skylar itu kasusnya bakal beda dan buat kalian semua jangan lupa untuk preview even MSC dan dapatkan MSC pass dengan secara gila itu si demon kitinya sang hebat guys ngincer ke arah Klee guys udah gila dia coy ini by the way gua cek dulu settingan record gua oke udah aman ya dari jaman dulu aku pengen punya tapi kagak punya punya wow nanti jangan lupa ya G diambil aku ngomongin bahas tadi dari war terakhir ya sekarang Ararkis udah unggul dari segitanya tuan sebanyak 3000 ya guys ya udah beda satu setengah item ya harusnya udah harusnya bisa menang sini guys jangan sampai ke comeback sih guys jangan sampai jangan sampai tiba-tiba kena Montek apa kena Montek sama atas itu udah udah aneh banget sih kalau sampai kena Montek ya guys ya ketukaran tidak adil ya ini pasti ada petukaran deden sama light sama light doang udah nggak ada apa-apa lagi tapi dia tahu dia udah ngeliat tuh demon kitnya di belakang lagi mau share mau backstep kan dari belakang karena momentum ya Cimo kalau Skylar miss sedikit maksudnya miss gini bukan masalah dia nggak kena tapi miss dia udah masuk lebih dalem itu dimengkati malah bisa lebih luasa lagi jari-jari timing betul sekali Oke my the way Lord udah muncul lagi ya guys ya tadi sih Albert masih menjelir dan menjelir video tapi Lord sudah dimulai oleh tema-tema dari para biji kita diacianya ya itu respect juga banget yaisms ya dari person karena WHm tembak lihat dengan Skylar yang sudah menemukan impacts sama kayak skaillr by the way ananas militium batas ya șekil kalau dia nggak dapet batas everywhere full goledete she jumpusность itu enggak bisa apa-apa karena mau gimana pun dia hanya seorang pensi pastikan wanita itu hanya seorang peraturan Oke Lord dapetin gak sih Fokus 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 Awas awas linknya udah mau terbang Linknya udah mau terbang lagi guys Awas R7 Ditembakin terus Aduh kena angkat ya Aduh kok roto guys Aduh kok roto anjing Aduh kok roto guys Oke Albert tapi masih hidup sih guys Aduh kli pinter banget di outplay Anjing Esmeraldanya co Itu Esmeralda Pake kejam lain penari Yang diam di dalam tiang striptease Luar biasa Gila gue kaget Itu tadi kalau RRQ kanket semua ya guys Mati ya sih Tadi itu gak kanket ya guys Malah memberikan perlawanan lagi gitu guys Dari para pemen RRQ guys Luar biasa anjing Terlihat langsung menuju ke arah Lord Bakal langsung dikommit kayaknya ya guys Mereka tau lagi lagi di bawah guys Nice banget Lord Langsung diabadkan oleh RRQ ya guys ya Itu mati loh Oh gila demon kitenya aja Kalah sama R7 guys Gege banget damage R7 anjir Ini udah bingung guys Demon kitenya udah mabok gitu ya guys Udah muter-muter doang Gila si Albert agresif banget Albert bayar dia 715 ya guys ya Gila Si Finn awal-awal dimbuat mati Sampai 5 kali sekarang dia asisnya 10 ya guys ya Oh jing Aduh sayang banget gak mati linknya co Udah kena tarik lagi kolornya Sampai melar ya guys ya Ya dapetin tulet atas dulu yuk Abis itu balik yuk Tulet atas abis itu balik boleh lah ya Nice banget Gila RRQ sih Rapi sih Ini game pertama RRQ bener-bener rapi banget ya guys ya Mereka oke lah Finn bisa dapetin momentum kayak tadi Flicker, Ironhook Tapi udah Mereka tau Ketika demon katanya gak tumang mereka mundur Lihat disiplin Disiplin banget dari RRQ sih High level gameplay ini Wah Luar biasa Dan aku mau bahas ini 2 menit lalu Dua setengah menit lalu kurang lebih RRQ masih cuman lead Cuman 500 gol Shimomo dan juga Oji Lihat sekarang Lihat sekarang Udah mau 5 ribu Tapi ini harus diperhatikan Oke Termasuk ke menit ke 19 Termasuk ke menit ke 19 Lord juga udah muncul kembali ya Atlasnya Atlasnya bakal Langsung Lord gak sih atau langsung end ya Tapi kalo mati 2 kayak gini Harusnya bisa langsung end sih Dari RRQ guys Luar biasa disini Emansipasi wanita Menjadi seorang ATM menjadi seorang yang mati terus Dan tidak berguna ya guys ya Dia hanya seorang bodoh Dia hanya bisa bermain batrik Seorang sampah ya guys ya Guys Game pertama Dibenarkan oleh alargi ya guys ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa GG coi GG coi Oke guys Ini keren banget sih Tapi Alberto disini Dia tuh bener-bener seorang MVP sih guys Dengan Kekuatan Dari Apa namanya Dari Benedetta nya ya guys ya Luar biasa Coy Tapi baru game 1 sih guys ya Gak boleh terlalu senang dulu guys Oke lah guys Kita akan langsung menuju Kedalam game kedua Ararki Versus RRG PH ya guys ya Let's go Let's go Let's go Kita lihat muka Skylar aja Sampai kesenangan ya guys ya Luar biasa Coy Oke Kita selesai ke dalam game kedua ya guys ya Garang ya Lery